Intro Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Kordilus Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Warisan Harta Bagi Yang Mengasih. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang maha pengasih dan maha penyayang, kami datang ke hadapanmu hari ini dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk mengenalmu lebih dalam. Kami percaya bahwa engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan berkat bagi semua orang yang mengasihimu. Hari ini kami ingin merenungkan firmanmu yang menyatakan bahwa engkau memberi berkat bagi setiap orang yang mengasihimu. Kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk menerima karuniamu yang berlimpah. Tuhan tolong bimbinglah kami dalam renungan ini. Bukalah mata hati kami untuk melihat kasihmu yang besar dan berlimpah. Ajarlah kami bagaimana kami dapat mengasihimu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang berbicara tentang berkat Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Nah, dalam renungan ini kita akan merenungkan beberapa ayat tersebut dan melihat bagaimana kasih kita kepada Tuhan dapat membuka pintu bagi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu mengalir masuk dan terjadi dalam hidup kita dan kita menikmati berkat-berkat itu. Ketika kita mengasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menunjukkan komitmen kita untuk menaati perintah-perintahnya. Hal inilah yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita ketika kita hidup dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hampir semua orang ketika mendengar atau membaca kata harta atau berkat, pikiran mereka langsung tertuju kepada yang namanya materi. Entah itu berupa uang, mobil, harta benda, rumah, atau banyak lagi yang lainnya. Adalah tidak salah jika setiap orang menginginkan berkat-berkat Tuhan karena Tuhan pun ingin memberkati umatnya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Mari kita baca Amsal pasal 8 ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Saudaraku, ayat ini sering disalah artikan sebagai jaminan kekayaan materi bagi orang Kristen yang setia. Namun, maknanya lebih dalam dan perlu dipahami agar kita tidak terjebak dalam kekeliruan dalam mengartikan kebenaran firman Tuhan. Penting bagi kita untuk memahami konteks tentang kitab Amsal. Amsal adalah kumpulan hikmat praktis untuk menjalani kehidupan ini. Amsal pasal 8 ayat 18 yang kita baca ini bukanlah janji pribadi, Melainkan sebuah diskripsi tentang hikmat itu sendiri. Hikmat menawarkan kekayaan dalam pengertian, kebijaksanaan, dan pemahaman. Tentang kehormatan dalam hidup yang berintegritas. Harta yang kekal dalam nilai-nilai rohani. Dan juga keadilan dalam hidup yang sejalan dengan kehendak Allah. Berkat materi bukanlah tujuan utama dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan dapat memilih untuk memberkati umatnya dengan kekayaan materi. Tetapi itu bukanlah fokus utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kebenaran Tuhan. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa kekayaan duniawi itu sangat berbahaya. Hal ini dapat menjerumuskan kita ke dalam keserakahan dan materialisme yang menarik kita pada kehidupan dunia dan membuat kita jatuh dalam dosa. Fokus utama adalah hubungan kita dengan Allah Bapak kita. Kekayaan sejati terletak dalam mengenal Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengutamakan hubungan ini, Tuhan akan memelihara kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan di bidang rohani. Dimana firman Tuhan berkata, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat sejati itu melampaui materi saudaraku. Berkat sejati dalam kekristenan itu termasuk soal pengampunan dosa, soal kehidupan yang gagal, sukacita yang sejati, damai sejahtera dalam hidup kita, dan kasih yang melimpah. Berkat-berkat ini jauh lebih berharga daripada kekayaan materi apapun. Jadi saudaraku, kesimpulannya adalah Amsal pasal 8 ayat 18 yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa hikmat Allah menawarkan berkelimpahan dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk kekayaan, kehormatan, dan juga keadilan Tuhan. Namun penting untuk diingat bahwa materi, berkat materi itu bukanlah tujuan utama kita dalam mengikut kebenaran Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, fokus utama kita adalah bagaimana kita setiap hari membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang kuat dengan Allah, dan hidup kita berjalan dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita melakukan semua itu, maka Tuhan akan memelihara kebutuhan kita dan memberikan berkat yang sejati yang melampaui kekayaan materi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak tokoh Alkitab hidupnya berkelimpahan secara materi. Ada Abraham, ada Isaac, dan ada banyak yang lainnya. Yesus pun berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun sebelum Tuhan mencurahkan berkat-berkat secara materi, terlebih dahulu Tuhan memerintahkan umatnya untuk mencari berkat rohani atau mengutamakan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, Ayat ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan kebenaran Allah dalam hidup kita sebelum kita mengejar berkat-berkat duniawi atau mengejar berkat-berkat rohani. Kita diminta untuk mencari kebenaran Tuhan. Jangan lupa saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan, menemukan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu sumber segala berkat. Ayat ini bagaikan kompas yang akan menuntun kita di tengah gemerlapnya dunia agar kita tidak tersesat, terjerumus dalam materialisme duniawi yang membawa kesiasian dalam hidup kita ini. Matius pasal 6 ayat 33 yang sudah kita baca adalah janji yang luar biasa bagi kita semua anak-anaknya. Ketika kita mencari kebenaran dalam Tuhan dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpah ruang, baik di dunia ini, maupun nantinya ketika kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ingatlah saudaraku, bahwa hidup dalam kebenaran, dalam kebenaran Tuhan adalah kunci untuk menemukan kehidupan dengan penuh makna, penuh tujuan yang pasti, dan kebahagiaan yang sejati. Carilah kebenaran dalam Tuhan terlebih dahulu dan Tuhan akan menambahkan segala yang kita butuhkan. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan pasti akan memberikan berkat materi sebagai bonus sebab Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar. Mari kita baca Masmur pasal 115 ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan baik yang kecil maupun yang besar. Saudaraku, mengutamakan kerajaan Allah berarti menempatkan Allah dan kehendak Allah di atas segala dalam hidup kita. Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam segala aspek kehidupan mulai dari pikiran kita, perkataan kita, juga perbuatan kita sehari-hari. Kebenaran Allah ini berbicara tentang firmannya yang sempurna dan abadi. Kita belajar dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita itu akan diubahkan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Berkat materi yang dijanjikan Tuhan itu bukanlah tujuan utama, melainkan itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Bonus yang kita terima sebagai konsekuensi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Berkat ini dapat berupa kesehatan, soal pekerjaan, soal keuangan, soal harmonisnya keluarga kita, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun penting untuk diingat ya saudaraku bahwa berkat materi bukanlah jaminan kebahagiaan dalam hidup kita. Uang dan harta kekayaan tidak dapat membeli kedamaian sejahtera dan sukacita yang sejati. Hidup dalam kebenaran Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itulah yang menjamin hidup kita mengalami damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Saudaraku, fokuslah pada Tuhan. Hiduplah dalam jalan kebenaran Tuhan dan kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Karena Tuhan akan melimpahkan berkat yang besar bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca Amsal 8 ayat 20 dan 21. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Saudaraku, firman Tuhan ini bagaikan mutiara hikmat yang berkilau, menjanjikan berkat melimpah bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat ini, hikmat dipersonifikasikan sebagai pembicara yang menyatakan komitmennya untuk berjalan di jalan kebenaran dan keadilan demi melimpahkan harta kepada mereka yang mengasihinya. Hikmat tidak hanya menawarkan kekayaan, tetapi juga menurun yang menuntun kita di jalan kebenaran dan keadilan Tuhan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang hidup yang berintegritas dan moralitas yang teguh. Mengasihi Tuhan berarti menaati firmanya dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya mendatangkan berkat saudaraku, tetapi juga menuntun kita di jalan kebenaran dan keadilan dan pada akhirnya membawa kita kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Marilah kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita dan rasakanlah berkat-berkat itu melimpah, mengalir, disediakan Tuhan bagi kita untuk kita nikmati. Tuhan ingin memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaati perintah-perintahnya, kita sedang membuka pintu berkat-berkatnya dalam hidup kita. Marilah kita semua berusaha untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan setiap hari agar kita dapat mengalami berkat-berkatnya yang luar biasa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami datang kehadapanmu dengan hati penuh syukur dan kasih akan berkatmu yang tidak terhingga. Melalui kebenaran firmanmu yang sudah kami baca hari ini, Tuhan, Engkau menjanjikan berkat yang besar bagi orang-orang yang mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kami ingin mengasihimu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh raga kami. Ajari kami bagaimana mengenalmu lebih dalam dan menaati firmanmu dengan setia. Bimbinglah kami agar kasih kami kepadamu tidak hanya terpancar dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang nyata. Tuhan, kami rindu untuk mengalami berkatmu yang melimpah dalam segala aspek kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anakmu. Ya Tuhan, kami mohon bukalah mata hati kami untuk melihat kasih-Mu yang besar dalam setiap momen kehidupan kami. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur dan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan, baik itu berkat-berkat yang nampaknya kecil, maupun berkat-berkat yang besar. Kami berdoa agar Engkau memperkuat kasih kami kepada-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami, kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktifitas, dimanapun kami berada, biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, Allah Bapak kami, berkati setiap mereka yang saat ini setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar yang mengalami masalah dalam hal keuangan soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, soal ketakutan akan masa depan ataupun hari tuanya, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, atau melakukan usaha-usaha yang lainnya. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi saat ini saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan satu tahun lagi. Terima kasih buat anugerahmu umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkatmu tersedia bagi kami semua yang mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin. Puji Tuhan Saudaraku semua saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku sampai bertemu kembali Sialo Tuhan memberkati. Sialo Tuhan Sialo Tuhan Terima kasih telah menonton